ya Halo semuanya kita ketemu lagi ya kali ini kita cuma mau membagikan trik atau tips untuk teman-teman yang mau ganti LCD sendiri dan beli LCD nya dari marketplace atau dari toko online bisa dari shopee Bukalapak Tokopedia dan entah apa itu pokoknya supaya aman dan bisa claim garansi jika LCD nya bermasalah jadi untuk yang pertanyaan sebelum kita lanjut ya kita lanjut untuk sebelum kita lanjut ke pembahasannya ini sedikit info buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya dan sedikit info juga kita akan adakan live streaming setiap hari Sabtu jam 3 sore dengan intinya itu bisa dikatakan gna atau tanya jawab jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dan kalau tanya di komentar itu jawabnya agak lama itu tanyakan pas live streaming kita akan menjawab instan ya pas waktu live streaming Oke kita lanjut ya untuk yang pertama ini siapkan dulu ponsel yang akan diganti partnya atau LCD nya jadi disini kita mau ganti LCD 93 ini sudah kita buka ya Jadi untuk teman-teman ya kalau yang belum buka silahkan dibuka dibuka tutupnya ini kemudian lepas buat yang ada di sini yang terutama untuk tes LCD ya jadi ini kita harus persiapkan untuk tes LCD nya jadi kita siapkan dulu ponselnya setelah itu baru kita buka ininya ya ini harus di unboxing dan di video kan dengan tidak terputus jadi nggak boleh ada editan ya harus di unboxing sampai pengetesan ke mesin itu harus ada ininya harus ada videonya jadi ini kita harus buka pelan-pelan jadi benar-benar Hai si ini nanti kalau misalnya bermasalah kita komplainnya ada bukti kita waktu membukanya jadi kurang lebih seperti itu ya Jadi kita buka buka pelan-pelan kita pakai ekspedisi JNT ini tadi kita barusan datang barangnya jadi ini bukan bermaksud menggurui atau gimana ya kita disini hanya memberikan tips saja teman-teman yang mau online LCD karena di online itu pasti lebih murah ya jauh lebih murah tapi dengan resiko ya lebih tinggi juga resikonya ini barangnya dari timor retail timor retail itu terkenal enak salesnya harga bersaing dan juga kalau kita mau tes tes LCD itu sepuasnya ya kita tes sepuasnya baru boleh dibeli boleh enggak betul lah Oke ini yang pertama kayak uap bubble wrap bahasa nimpinya bubble wrap atau intinya ya Oh bagi pokoknya busa ini tombol backrescent untuk yang j5 ya nggak perlu dicoba sih ini hanya untuk stok kita taruh sini dulu kemudian di sini ada LCD nya jadi LCD nya nih harus kita buka atau unboxing Hai di video kan tanpa terpotong enggak boleh terpotong ya dan pas langsung pengetesan jadi kalau misalnya yang bermasalah di pengetesan kita bisa langsung retur ya atau revan lebih tepatnya revan sih biasanya kembali dana biasanya sih seperti itu ya uang kita kembali Oke LCD nya sudah ada kita langsung persiapkan di mesinnya sini kita persiapkan ini LCD kita buka seperti ini nah jadi untuk teman-teman yang mau beli LCD sendiri silakan disimak baik-baik supaya nanti enggak nyesel ya Nah saya suka banget yang LCD itu segelnya kayak yang diamond atau live future ya itu menurut saya lebih oke sih jarang eh kalau masalah bermasalah atau enggaknya itu kita masih gambling tapi kalau untuk yang diamond ini biasanya segel diamond itu gambarnya lebih tajam intinya seperti itu kalau masalah keawetan kita gambling kadang-kadang ada yang LCD itu dipasang dua hari langsung bermasalah lagi ada yang seperti itu ya padahal enggak kena benturan saya lagi untuk yang toko on toko onan seperti ini ya itu garansinya cuma sampai tes aja jadi garansinya cuma sampai tes kalau sudah segel hilang itu udah nggak bisa di revan atau di retur lagi ya Oke sudah Ayo kita pasang kemudian kita nyalakan jadi cukup ya cukup seperti ini ya untuk untuk ngetesnya nggak perlu ribet-ribet buka-buka dan lain-lain sudah nyala bisa dilihat Hai disini Hai normal ya enggak ada percak dan gambarnya lebih tajam kalau yang ininya diamond diamond quality ya jadi ini saya lebih suka diamond itu ya itu alasnya bukan karena dia lebih awet ya kalau awet enggaknya itu tergantung masih gambling sih enggak bisa dikatakan yang ini awet yang ini enggak karena di diamond sendiri kita juga pernah dua hari tanpa benturan itu sentuhnya yang pertama enggak fungsi sentuhnya kemudian kemudian lcd-nya nggak nyala hai 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 Oke nyala ya teman-teman kita teruskan lagi ya kita lanjutkan lagi mohon maaf karena kepotong ada user barusan ya yang penting ini tadi kelihatan normal jadi untuk teman-teman yang belanja ini intinya jangan kepotong jangan sepotong seperti ini tadi itu dicek dulu dicek seperti ini sentuhnya kayak cek angka ya di Hai telepon seperti ini ini angkanya di cek semua masuk enggak kalau kita mau komplain sudah tanpa bukti pun langsung di ACC ya karena kita sering ambil kesana enggak tapi kalau teman-teman itu komplainnya harus dengan bukti yang kuat akhirnya jadi setelah itu kita cek sentuhnya kayak naik turun Oke kemudian ambil satu aplikasi seperti ini maaf ini jari tengah bukan bermaksud apa-apa ya kita lebih enak pakai jari tengah soalnya kalau jari telunjuk ini kukunya panjang jadi harus jari tengah jadi mohon maaf ini bukan mau semenyinggung kita tahan seperti ini Hai kita arahkan kita arahkan kemana kalau ini aplikasinya putus berarti ada sentuh yang agak error Nah jadi kalau misalnya aplikasinya itu enggak ikut atau berhenti dimana gitu sendiri-berhenti sendiri itu itu berarti ada yang error sentuhnya kalau intinya nggak ada jadi ini aman-aman saja Oke lanjut ke tahap berikutnya ya untuk sampai di sini eh kita anggap normal jadi kalau sudah kalau sudah dites seperti ini si seller sudah anggap barangnya normal dan udah nggak bisa di retur lagi ya jadi intinya sudah normal jadi nggak bisa retur kemudian untuk sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya itu untuk mengantisipasi supaya enggak ini ya supaya enggak Hai terjadi kesalahan saat kita melakukan pemasangan nah hanya mengantisipasi saja kita enggak bermaksud ya ya intinya kita disini cuma sharing yang pertama kita rapikan sebelah sini ini kayak ada solasi bening eh solasi bening solasi kayak warna gold gitu biasanya ini agak-gak berantakan ini kayak dirapikan dulu sedikit-sedikit jangan terlalu kuat nekennya nah ini setelah dirapikan kita cek di bagian sini Hai Nah kalau dulu ada tapi sekarang masih ada sebagian itu LCD yang ininya enggak dikasih solasi nah sekarang ini udah dikasih solasi semua ya ini kasih solasi ini teman-teman harus kasih solasi kalau misalnya belum dan kemudian belakangnya ini saran saya disini tetap dikasih eh kayak solasi atau apa ini biar enggak langsung neken kesini gitu loh biar enggak bocor jalurnya ini ya jadi ini dikasih kayak solasi bening atau apa setelah itu kita lanjut pemasangan kalau ada teman-teman yang ini ya kadang ada LCD ini merek tipe lain itu ada sisa kayak fleksibel jadi ini ya contoh sebuah fleksibel kita nggak ada contoh deh nah contoh maaf ya jadi intinya gini ini kayak ada fleksibel ada yang sisa di sini turah bahasanya kelebihan di sini biasanya kelebihan sampai sini itu dipotong saja kalau takut motong dikasih solasi juga ya pokoknya dikasih selasi supaya nggak nempel ke ground itu biasanya kalau kita hajar tetap kita eksekusi itu biasanya sentuhnya enggak fungsi nanti ya jadi setelah itu setelah kita cek ini dirapikan ini kita cek ada solasinya atau enggak yang ikan ini dirapikan instalasinya ada enggak kalau enggak ada kita kasih solasi setelah itu yang ini kita kasih solasi juga kebetulan ini solasinya enak-enak enggak apa-apa yang penting solasi ini hanya bertujuan untuk supaya tidak bocor jalur yang ada di sini setelah sekian setelah setelah seperti ini silahkan dilakukan pemasangan seperti biasa yang penting hati-hati dan juga jangan ke susu untuk segel juga dibersihkan eh nggak usah ragu-ragu nggak usah ragu-ragu karena setelah video tadi sudah nggak bisa retur lagi ya kalau kalau kita sebenarnya masih bisa retur itu selagi LCD nya eh apa segelnya ini masih utuh nah segel kedua segel ini masih utuh karena kita sering ambil kesana ya tanpa bukti apapun eh si ini tetap bisa retur Hai tapi kalau yang jarang beli di sana itu harus ada LCD harus ada bukti videonya ya tanpa editan okelah mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon maaf kalau ada salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye